PEMBICARA 1 Penantian hampir 10 jam tidak membuahkan hasil Akhirnya Nikita Mirzani mendatangi Polkres serang kota pada sore harinya Ia memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan di Tomahendra Tentang dugaan pencemaran nama baik Setelah itu, dalam sebuah live Instagram pada Kamis 16 Juni 2022 Nikita Mirzani selumbar banyak yang ingin menjatuhkannya lewat jalur hukum Tapi tidak berhasil Banyak yang mau kasus tapi gak ada yang tembus, ujar Nikita Mirzani Menurut ibu tiga anak tersebut, jika ada orang yang mau menjatuhkan dirinya Maka harus menggunakan strategi yang baik Menurutnya uang saja tidak cukup untuk bisa membuatnya terjerat hukum Harus pakai otak, bukan cuma pakai duit, bayar-bayar, bayar Tapi gak ada hasilnya, buat apa, katanya Kalian harus benar-benar selidiki apa nih yang bisa bikin Nikita Mirzani jatuh Jangan cuma cari-cari masalah sepele yang masih bisa gue tangani, hujarnya lagi Menurut Nikita Mirzani, hal itu sesuai dengan fakta Ia mengatakan bukan bermaksud untuk mendahului atau mempermainkan ketentuan hukum Gue emang gak pernah tak kabur orangnya Siapa yang dikepung jam 3 pagi Kalian maunya gue di penjara, tapi sekarang gue masih bisa tidur di rumah Gue bukan tak kabur, tapi sudah gue buktikan Ucapi kita Mirzani Terima kasih telah menonton!